Manusia hidup dan menjalani hidupnya mencoba untuk memperpanjang umurnya. Tapi, bila mereka berhasil mencapai keabadian fisik, apakah itu akan baik untuk kehidupan manusia itu sendiri? Nah, inilah yang akan terjadi bila seorang manusia dapat hidup abadi. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kita subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan update dari channel Encyclopedia Fakta. Yang pertama, kamu tak akan berevolusi. Berbeda dengan yang dipercaya oleh orang banyak, manusia sebenarnya masih terus berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Evolusi tak akan menjadi masalah jika kamu hanya memiliki umur seribu sampai dua ribu tahun. Tetapi, itu akan menjadi buruk bila kalian hidup sampai jutaan tahun. Ilmu pengetahuan manusia saat ini belum dapat mengetahui bagaimana wujud evolusi manusia di masa depan. Tetapi, jika kamu mulai sekarang telah menjadi abadi, maka di masa depan kamu akan mengalami beberapa hal, seperti tubuh dan otak manusia masa depan akan beradaptasi dengan keadaan bumi di masa depan. Tetapi, tubuh dan otakmu tidak akan mengikuti pergembangan dunia. Nah, yang menjadi masalah buatmu adalah, dapatkah alat pencernaanmu mencerna makanan yang dikonsumsi oleh manusia di masa depan? Apakah otakmu akan dapat menyukai hiburan manusia di masa depan? Dapatkah lidah purbamu berbicara bahasa yang mereka gunakan di masa depan? Yang kedua, kamu tetap akan bertambah tua secara mental. Walaupun otakmu akan tetap muda, namun mentalmu tak akan dapat dipertahankan dengan cara yang sama. Daya ingatmu akan berkurang seiring berjalannya waktu, karena banyaknya informasi yang mengisi otakmu. Kemampuan dan kapasitas otakmu untuk mengingat sesuatu terbatas. Namun, hal yang harus kamu ingat terus-terusan bertambah setiap harinya. Jika kamu abadi dan kamu telah hidup lama di dunia, otakmu tak akan dapat mengingat semua pengalaman selama kamu hidup. Hal ini membuat kamu terlihat muda secara fisik, namun tua secara mental. Bisa saja kamu memang muda, namun kamu tetap akan sering lupa dengan nama teman-teman barumu. Yang ketiga, kamu dapat terjebak di suatu tempat selama-lamanya. Skenario yang terbayang adalah ketika ada gempa bumi yang melanda di daerahmu, dan bangunan tersebut jatuh menimpamu. Kamu tertindas bangunan berjuta-juta ton, dan kamu hanya dapat menunggu orang-orang untuk mulai mengevakuasi dan menyelamatkanmu. Namun, apa yang terjadi jika para regu penyelamat ini tidak menggali begitu dalam dan menemukanmu? Jawabannya adalah, kamu akan terperangkap selama-lamanya di balik timbunan bangunan tersebut, dan akan menderita selamanya. Yang keempat, overpopulasi. Anggaplah yang abadi bukan hanya kamu, tetapi juga semua orang di dunia yang saat ini hidup. Jumlah manusia saat ini mencapai 7,6 miliar manusia. Kalau 7,6 miliar manusia tersebut mendapatkan akses ke cara hidup abadi, maka hanya dalam waktu 20 tahun saja, bumi akan sangat penuh. Yang kelima, bumi yang semakin sesat. Saat ini, manusia di bumi berjumlah kurang lebih 7 miliar orang. Jumlah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kelahiran dan kematian. Jika manusia hidup abadi, salah satu faktor tersebut akan menghilang, yaitu faktor kematian. Otomatis, manusia hanya akan melahirkan terus-menurus saja. Akibatnya, bumi semakin sesat oleh manusia, karena jumlah penduduknya yang semakin banyak, namun tidak ada jumlah penduduk yang berkurang. Yang keenam, krisis di berbagai bidang. Masalah ini secara tidak langsung tercipta, karena masalah pertama yang sudah dijelaskan. Akibat manusia yang membludak tanpa bisa dikontrol, berbagai krisis terjadi di bumi. Seperti krisis ekonomi, kesehatan, pangan, dan lain-lain. Dalam krisis ekonomi, terjadi inflasi besar-besaran karena semakin banyak permintaan, namun jumlah barang yang terbatas karena sumbernya yang semakin sedikit. Akibatnya, manusia akan melakukan penjarahan, pencurian, aksi demo yang tiada henti, dan lain-lain. Dari sisi kesehatan juga terjadi krisis. Contohnya adalah, semakin banyak penyakit-penyakit baru yang akan bermunculan. Dan obatnya yang belum ditemukan atau harganya sangat mahal. Karena manusia abadi, jadi separah apapun sakitnya, tidak akan ada manusia yang meninggal. Akibatnya, penyakit menular banyak ditemukan, serta bau-bau tak sedap akibat luka yang telah membesar akan sering bermunculan. Krisis juga terjadi pada pangan. Karena semakin membludaknya manusia, hutan-hutan pasti akan ditebang untuk memenuhi tempat tinggal manusia. Selain itu, banyak manusia yang lebih mementingkan untuk membuat rumah daripada membuat sawah, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Akibatnya, krisis pangan pun terjadi karena semakin sedikitnya sumber pangan untuk manusia di bumi. Nah, itu dia informasi yang bisa kami berikan buat kalian. Jangan lupa share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan kami berikan selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.